Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Polda jajaran turut mengikuti perayaan HUD ke-44 Yayasan Kemalabayangkari secara daring. Berbagai kegiatan juga dikelar untuk memeriahkan hari jadi Bayangkari di berbagai daerah. Kepolda Banten Irjenpol Abdul Karim ikuti upacara peringatan HUD ke-44 Yayasan Kemalabayangkari tahun 2024 melalui Zoom Meeting bertempat di Ruang VIKON Polda, Banten. Kepolda, Banten mengucapkan selamat ulang tahun untuk Yayasan Kemalabayangkari yang ke-44. Kepolda juga mendoakan Bayangkari daerah Banten dapat terus berkarya dan menunjukkan eksistensinya, serta lebih meningkatkan peran Yayasan terhadap kemajuan khususnya di Provinsi Banten. Kepolda, Banten juga menyampaikan harapannya kepada Yayasan Kemalabayangkari Provinsi Banten, semoga di usia yang ke-44 ini bisa semakin berkembang, mampu mengangkat citra Polri di tengah masyarakat dengan menciptakan inovasi-inovasi yang kreatif dan positif, sehingga Polri makin dipercaya dan disintai oleh masyarakat. Pengurus Yayasan Kemalabayangkari daerah Lampung mengikuti kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-44 Yayasan Kemalabayangkari yang digelar secara virtual oleh Mabes Polri. Selamat, aplaus, agresiasi karena dibangun secara mandiri, tentunya dengan kita berjaya, dari para memakai kerja tentunya, dengan kemandirian ini, kita yakin bahwa dikasih Kemalabayangkari ke depan betul-betul bisa semakin eksis memberikan kemampuan yang tidak terkere untuk masyarakat, masyarakat dan negara. Bertempat di gedung serbaguna presisi Polda Lampung, kegiatan syukuran yang dipusatkan di Jakarta ini dihadiri oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika, beserta Ketua Bayangkari Lampung Nyonya Luri Helmi Santika, beserta Pejabat Utama Polda Lampung dan Istri. Dalam kesempatan ini, Kapolda Lampung selaku penasehat pengurus Yayasan Kemalabayangkari daerah Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yayasan Kemalabayangkari dan berharap di usia yang ke-44 ini dapat berkarya dan berprestasi lebih baik. Selain itu, Kapolda Lampung berharap melalui perayaan ini dapat memacu Yayasan Kemalabayangkari dalam berkiprah demi perbaikan dan penyempurnaan dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah di lingkungan Yayasan Kemalabayangkari. Dalam rangka memperingati HUD ke-44 Yayasan Kemalabayangkari, pengurus Yayasan Kemalabayangkari daerah Kalimantan Utara mengadakan talk show kesehatan dan seminar parenting. Kegiatan talk show dalam rangka memperingati HUD ke-44 Yayasan Kemalabayangkari ini mengambil tema sehat bergizi untuk membentuk generasi emas 2045, sehat cerdas dan berkarakter. Sementara, parenting bertemakan eksplorasi kreativitas anak membuka potensi dunia digital. Acara ini digelar di Aula Kantor Bayangkari Daerah Kalimantan Utara dan diikuti oleh pengurus Yayasan Kemalabayangkari Sekalimantan Utara serta perwakilan guru TK Kemalabayangkari dan kader posyandu Bayangkari Kalimantan Utara. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Kemalabayangkari Daerah Kalimantan Utara Nyonya Didit Daniel Aditya Jaya dan menghadirkan Dr. Ali Gizi dari Dinas Kesehatan Kalimantan Utara serta psikolog sebagai narasumber. Dalam rangka memperingati HUD ke-44 Yayasan Kemalabayangkari tahun 2024, Polresta Tidore bersama pengurus Yayasan Kemalabayangkari Cabang Kota Tidore menggelar Lomba Untuk Anak. Di antaranya Lomba memakai baju seragam, menyusun angka hingga menyusun huruf. Kegiatan Lomba ini digelar di Aula Tian Waha Polresta Tidore dan diikuti oleh puluhan anak. Dalam kegiatan ini, Kapolresta dan Waka Polresta Tidore turut memberikan hadiah kepada pemenang Lomba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merayakan ulang tahun ke-55 bertepatan dengan Hari Jadi Bayangkari. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih kerana menonton!